Ya baik kita alasan mengapa saya buat rekaman lagi kami di pusat studi pemikiran kritis membuat rekaman ini karena pada workshop hari Jumat kemarin yang apa namanya dihadiri oleh hampir 200 orang itu rekaman dibuat oleh BTSI ternyata tidak jadi ya jadi kami menunggu peserta meminta untuk di upload ya ada juga yang sudah mendaftar tapi tidak sempat hadir lalu mereka minta link ya ternyata kami tidak dapat dari BTSI dikirim tetapi kosong ya isinya kosong entah pasalah teknis orang kali ya pada akhirnya kami memutuskan untuk merekam ulang agar supaya teman-teman yang sudah mendaftar ikut workshop tetapi tidak sempat ikut ada Jumat kemarin bisa mengikuti ya di di YouTube nah kami beri tema ya workshop ini ya menuju pembelajaran yang memerdekakan untuk menciptakan minoritas kreatif jadi ini ya kampanye kampus merdeka ya merdeka belajar kampus merdeka tapi juga dalam rangka menciptakan minoritas kreatif sebagaimana menjadi visi UKSW nah workshop ini seperti diketahui berlangsung 10 pertemuan dan setiap pertemuan memakan waktu sampai 3 jam nah pada materi pertama ini saya beri judul berpikir kritis apa dan mengapa berpikir kritis apa dan mengapa banyak sekali materi sebenarnya berkaitan dengan apa dan mengapa berpikir kritis berpikir kritis antara lain nanti dibawakan sendiri oleh pak rektor yang harusnya materi pertama tetapi karena beliau sibuk kalau nanti ambil aku membawakan di bateri pertemuan ketiga ya itu sekitar filosofi atau pendasaran mengapa perlu berpikir kritis di UKSW nah tujuan ya dari sisi pertama yaitu memahami pentingnya berpikir kritis bagi warga akademik ya khusus mahasiswa memahami mengapa berpikir kritis dibutuhkan oleh warga akademik dan mampu merefleksikan pentingnya berpikir kritis dalam kehidupan akademik dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari jadi bapak-bapak papa dan ibu dosen disini tujuan pertama ini karena memang papa dan ibu dipersiapkan untuk menjadi pengajar mata kuliah berpikir kritis bagi mahasiswa saya selalu menganggap bahwa para dosen sudah memahami berpikir kritis sesungguhnya tetapi karena kita menggunakan sebuah model maka kita perlu seragam model yang kita gunakan untuk mengajar mahasiswa karena itu kami mengundang bapak ibu untuk mengikuti workshop ini agar supaya memiliki tools yang sama materi yang sama tools yang sama ada sejumlah bahan latihan template ya yang perlu dikuasai karena itulah yang akan diberikan kepada mahasiswa untuk melatih kemampuan critical thinking mereka nah ini yang minggu hari Jumat kemarin sudah saya sudah tunjukkan ini ya siapa diantara kedua tokoh publik figur ini yang terkategori sebagai pemikir kritis menarik kemarin ada yang menjawab Roke Hero ada menjawab Adi Armando dan saya tidak memberikan jawaban mana yang benar atau mana yang salah tetapi saya meminta peserta sendiri untuk menjawab ya setelah materi ini ya jadi nanti dalam perjalanan materi ini teman-teman akan menemukan jawabannya ya baik ya pertama kita mulai dari pertanyaan yang sederhana berpikir kritis itu kritis terhadap apa karena dia tidak bisa kita kritis terhadap kekosongan selalu kritis terhadap sesuatu tanpa sesuatu tanpa objek berpikir maka kita tidak bisa kritis jadi kritis itu sendiri sudah mengandaikan adanya objek untuk dikritisi nah maka sebenarnya secara filosofis ya sebenarnya kritis terhadap realitas kritis terhadap fakta jadi objek objek untuk berpikir adalah realitas atau fakta nah artinya memang realitas adalah objek kritisan ya kalau dibikin maka pertanyaan mendasarnya lagi apa itu realitas yang menjadi objek berpikir itu atau menjadi objek kritis itu sebab kalau kita belum memahami apa itu realitas maka ya kritis kita ya nggak punya sasaran atau tidak jelas sasarannya maka kekritisan itu sendiri apa namanya tidak bermakna nah kita lihat dia banyak realitas berlapis-lapis dibalik realitas ada realitas ada realitas mikroskopik yang harus diteropong harus di apa lihat dengan mikroskop ada juga realitas apa namanya bintang-bintang dalam galaksi beda-beda lagi terjauh sampai empat puluhan miliar tahun cahaya harus diteropong ya ada teleskop yang super canggih ya ada juga muncul realitas virtual kata virtual dan realitas itu sudah berkonfliktif ya jadi ini menggambarkan berbagai ragam realitas realitas religius atau spiritual atau Tuhan transcendent apakah semua ini adalah realitas ini klaim ontologis ya atau pemaknaan kita terhadap realitas kita sangat menentukan bagaimana kita mengarahkan ya daya kritis kita ya sederhananya yang pasti realitas adalah isi dari ruang waktu ya realitas adalah isi dari ruang waktu karena itu penjelajahan-penjelajahan kita terhadap realitas adalah penjelajahan di dalam ruang waktu nah apapun definisi Anda tentang realitas sangat dapat menentukan bagaimana Anda mengembangkan ya daya kritis Anda nah dengan kata lain pengetahuan adalah hasil dari memikirkan realitas ya karena itu ya kalau ini berpikir ini realitas maka pengetahuan diperoleh lewat apa namanya merenungkan atau memikirkan realitas yang nanti kita akan lihat secara lebih detail ya dalam slide-slide berikut nah minggu lalu dalam apa namanya workshop hari Jumat ya saya meminta peserta untuk mendefinisikan realitas adalah apa yang bisa ditangkap dengan panca indera lalu saya bertanya kalau memang realitas adalah apapun yang bisa ditangkap atau diobservasi dengan panca indera atau disebut dengan realitas sensibel ya pertanyaannya Tuhan ada atau tidak Tuhan itu ada atau tidak nah kalau memang seorang yang apa namanya tidak percaya adanya Tuhan maka jawabannya itu finish tapi kalau orang percaya adanya Tuhan maka definisi itu tidak cukup untuk menangkap atau menakomodi realitas Tuhan karena itu ya dia harus memperbikir definisi jadi ini apa namanya apapun definisi Anda tentang realitas Anda harus menyadarinya supaya realitas yang Anda pahami itu benar-benar ya sebagaimana yang Anda pahami sebab katakanlah kalau Anda mendefinisikan realitas sebagai yang sensibel padahal Anda sendiri percaya adanya Tuhan maka definisi Anda terbatas atau tidak mencakupi apa yang Anda mengerti sebagai realitas nah kalau kita sudah tahu apa itu realitas maka sekarang kita maju ke hakikat berpikir kritis seperti dikatakan realitas menjadi dasar karena dia menjadi obyek berpikir nah berpikir kritis karena kami menggunakan definisi dari Richard Paul dan Lida Elder ya apa bukunya saya sertakan di dalam offline ya yang mendefinisikan kata kritis itu berasal dari dua kata Yunani yaitu kritikos yang berarti di screening judgment penilaian teliti dan cermat dan kriterion yang artinya standar oleh karena itu berpikir kritis secara etimologis bisa didefinisikan sebagai penilaian yang cermat berasalkan standar-standar yang bagus mesin ingatkan bahwa dalam ini workshop keempat ya workshop 123 dan juga dalam pembelajaran dengan mahasiswa FEB yang telah menerapkan berhah mengajarkan berpikir kritis sejak tahun 2014 ya itu kami tidak memberikan definisi jadi menjelaskan tentang ciri-ciri tahapan-tahapan dari berpikir kritis proses berpikir kritis latihan-latihan lalu meminta peserta sendiri yang mendefinisikan tetapi mendefinisikan itu atau apapun definisinya bagaimanapun dikembangkannya harus mencakup dua makna dasar ini yaitu kritikos dan kriterion baik secara implisit maupun ekspresif nah mengapa ini perlu karena memang salah paham banyak salah paham berkaitan dengan apa namanya berpikir kritis ya tadi saya mulai ambil contoh dengan menunjukkan polifigur dua polifigur itu nanti itu dari situ juga kita bisa menangkap ya bagaimana salah paham itu terjadi di dalam berpikir kritis dan nanti saya akan tunjukkan dislike-like berikutnya nah Webster's New World Dictionary apa namanya mendefinisikan berpikir kritis karakterized by careful analysis and judgment nanti diikuti dengan penjelasan kritikal in its trictive sense implies and attempt at objective judgment so as to determine both marriage and fault nah frase pertama ungkapan pertama dari rujukan atas itu dikaitkan dengan penelian yang ceras dan ungkapan yang kedua dimaknai ya paralelitasnya paralelnya dengan prasarat standart ya jadi disini kita lihat dulu makna dasar dari berpikir kritis ya supaya kita bergerak dari apa yang sama nah itulah sebabnya Bapak dan Ibu Broksen diminta diminta untuk mengikuti workshop ini karena supaya kita punya definisi yang sama dan definisi model yang sama terkait dengan berpikir kritis sehingga kita mengajarkannya sebagai mata kuliah dan mata kuliah dasar ya umum itu seragam tidak ada menggunakan model yang lain dan ada menggunakan model berbeda-beda ya nanti hasilnya akan berbeda nah untuk mengatasi salah paham maka saya tunjukkan disini apa namanya membandingkan antara berpikir kritis dan bukan berpikir kritis supaya kita bisa menyamakan pemahaman berpikir kritis menurut definisi jadi ciri-ciri dari Richard Paul dan The Elder ya itu seorang pemikir kritis itu selalu berbasis data ya kebenaran yang sudah diuji jadi sebenarnya kata apa namanya ciri utama dari seorang pemikir kritis ya selalu berpikir atau berbicara berbasis data ya evidence ya kebenaran-kebenaran yang teruji sementara yang bukan berpikir kritis itu mengandalkan opini tradisi kebenaran kira-kira ya asumsi-asumsi yang tidak teruji yang berikut pemikir kritis memiliki kerendahan hati ya atau apa intellectual humility dan tetap menghargai orang yang berbeda pendapat ya sekalipun jadi dengan orang yang berbeda pendapat dia tetap menghargai itu seorang pemikir kritis sementara seorang yang bukan pemikir kritis itu cenderung arogan dan merendahkan orang lain yang tidak sepaham tidak sepedapat dengan dirinya jadi merasa dirinya yang lebih tepat paling benar dan orang lain yang salah itu dianggap orang tidak mampu atau orang yang bodoh yang berikut pemikir kritis itu berani menyampaikan pandangannya ya atau ya karena apa karena dia berbasis data ditakluk pada data ya apabila pandangannya itu kemudian suatu saat bertemu mendapatkan data dalam debat ya lalu mendapatkan data yang lebih kuat ya dia harus bisa melepaskan apa yang dianggap benar itu takluk pada datanya itu seorang pemikir kritis yang jujur seperti itu ya tidak apa namanya asal mempertahankan pendapatnya walaupun tidak didukung oleh data karena itu kalau bukan pemikir kritis itu bisa juga berani dia meskipun pandangannya salah ya namun tetap ngotot untuk benar jadi mental-mental pokok eh pokok eh dalam merasa jawa pokok eh pokoknya pokoknya jadi itu tidak lagi pakai argumen tidak gunakan data yang berikut pemikir kritis memiliki tujuan ya yaitu menyingkap dan mengungkap kebenaran seorang pemikir kritis setia pada kebenaran dia adalah pencari kebenaran yang ulet ya sementara seorang yang bukan pemikir kritis itu tanpa tujuan hacak memikirkan pemikiran yang ceroboh dan salah arah kalaupun punya tujuan itu cenderung berpretensi untuk menafkai kepentingan egosentrisitas ya nanti arah dari sebuah mind kita pemikiran kita nanti dia mengarah ke dua jadi membentuk apa namanya egosentrisitas atau kapasitas rasional seorang pemikiran kritis pasti menggunakan untuk membentuk kapasitas rasional dan bukan egosentrisitas manusia punya kecenderungan egosentris tapi seorang pemikiran kritis akan secara perlahan-lahan melepaskan egosentrismenya dan membangun kapasitas rasional nah demikian juga salah paham dalam pendefinisian ya misalnya penelitian Richard Paul di California Sonoma University di Amerika menemukan bahwa penelitian ini sebenarnya dia terhadap 66 universitas apa namanya 28 universitas negeri dan 38 swasta menemukan bahwa 80% dosen setuju bahwa kritikal tinggi menjadi prioritas dalam penyajaran nah dari situ 77% nya tidak dapat menjelaskan bagaimana mereka melakukannya ini arti akan menunjukkan bahwa salah mereka salah paham tentang berpikir kritis mereka mengira mereka telah menjadikan berpikir kritis sebagai prioritas dalam pengajaran ya padahal setelah dilanjutkan karena pertanyaan yang pertanyaan lanjutan untuk memastikan hanya 77% tidak dapat menjelaskan bagaimana mereka melakukannya nah hal yang sama sebenarnya kami temukan juga tahun 2019 pusat studi pemikiran kritis UKSW atau critical center for critical thinking development menemukan bahwa 75% dosen mengaku sebagai pemikiran kritis tetapi hanya 45 persennya 46 persen yang memberikan definisi yang tepat tentang critical thinking ya survei CCTV juga menemukan sebebukusat 91% dosen setuju critical thinking dalam pembelajaran ya di UKSW namun hanya 17% yang menjelaskan apa yang dilakukannya di kelas ya untuk mengembangkan atau merangsang pemikiran kritis mahasiswa ini persoalannya adalah begini kampus selalu diyakini diasumsikan sebagai tempat memproduksi para pemikiran kritis para mahasiswa sering dikritik karena tidak kritis ya padahal mahasiswa di dalam apa namanya pernyataan-pernyataan seperti itu sebenarnya dia sudah mengasumsikan bahwa orang kampus seharusnya orang kritis dengan kata lain kampus memang tugasnya memproduksi orang kritis ya tetapi ketika pertanyaan itu dilanjutkan dengan apa yang dilakukan oleh kampus untuk menghasilkan orang-orang kritis kampus tidak bisa memberikan penjelasan yang badai jadi hanya diandaikan begitu saja tanpa treatment tanpa perlakuan yang sengaja desain yang sengaja untuk menghasilkan para pemikiran kritis ini saya kira sebuah problem yang umum dan penelitian yang dilakukan oleh apa namanya Richard Paul dan Linda Elder juga menemukan hal yang sama nah saya juga dalam mengajar berpikiran kritis di mahasiswa FEB terutama pada tahun 1928 angkatan 1918 itu menemukan bahwa critical reading waktu itu saya khusus menguji critical reading mahasiswa itu rendah ya secara rata-rata sekitar 27 atau 37% critical reading dan ini saya sudah tulis di Kompas ID jadi apa namanya ada 10 kelompok yang dibagikan bacaan-bacaan filsafat ada yang bacaan berbahasa Inggris dan ada yang berbahasa Indonesia lalu mengidentifikasi elemen-elemen berpikir kritis di dalam bacaan itu dan dari situlah lalu saya mendapatkan apa namanya skor soal keterampilan critical reading mahasiswa yang berikut data UNESCO tahun 2019 menempatkan Indonesia pada ranking terbawa terbawa kedua sebenarnya tiga literasinya jadi ini sebenarnya hal-hal yang menunjukkan bahwa critical thinking salah dipahami critical thinking rendah dan hal-hal sekitar itu nah itu sebabnya kita membutuhkan critical thinking untuk di UKSW dan bersyukurlah kita mulai tahun ini sudah menjadi mata kuliah dasar umum sehingga diwajibkan bagi semua mahasiswa yang berikut berpikir kritis kerap diartikan sebagai negative and fault finding Basam menemukan bahwa berpikir kritis itu dipahami seolah-olah mencari-cari atau menemukan kesalahan orang lain jadi seolah-olah orang yang suka ngeyel orang yang suka omong apapun dia tidak mau terima mencari-cari kesalahan orang pandai menemukan kesalahan orang itu adalah kritis dan ini sebuah kesalahan fatal orang suka memutar balik logika apa namanya berkelit jago memainkan bahasa lalu itu dianggap sebagai kritis nah ini jelas sebuah kesalahan besar justru itu bertentangan dengan berpikir kritis yang berikut kesalahan pahaman lain itu berpikir kritis disamakan dengan filsafat nah ini apa namanya Pecorino menunjukkan bahwa pada awalnya memang di kampus-kampus diajakkan filsafat nah pada tahun 1983 berpikir kritis mulai masuk ke kampus menjadi mata kuliah wajib dimulai dari pendidikan dasar 1981 ketika masuk ke kampus lalu berpikir kritis ada di bawah Departemen Filsafat apa namanya entah apa alasannya tapi kemudian filsafat hilang dan digantikan oleh berpikir kritis jadi seluruh berpikir kritis dianggap adalah filsafat nah ini tentu tidak salah tetapi juga tidak tepat tidak sepedulnya benar karena apa? karena berpikir kritis itu hanya kerangka kerja untuk berpikir atau framework atau cara berpikir mode of thinking selain Hexstrom itu juga Richard Paul juga apa namanya memahaminya seperti itu menjelaskan seperti itu bahwa berpikir kritis itu adalah framework dan mode of thinking lalu saya sengaja gunakan ini untuk mencoba mengajak teman-teman membedakan antara opini dan fakta saya tidak perlu karena ini seharusnya ini didiskusikan kalau kita langsung entah di zoom atau luring tetapi kalau tidak saya menjelaskan saja secara ringkas misalnya perjalanan udara sangat panas ini jelas opini bukan fakta agres mundi kecantik ini juga opini orang batak kasar ini juga opini dan seterusnya yang lain ini semua opini alam semester diciptakan ini juga opini UKSW kampus Indonesia Mini ini bisa jadi fakta harus ditunjukkan dengan data maka dia akan menjadi fakta bumi kita datar berdasarkan Alkitab ini jelas opini suhu di luar 33 derajat celcius ini fakta orang barat lebih cerdas dari orang Indonesia ini juga opini nah prinsipnya fakta adalah sesuatu yang bisa diverifikasi bisa diuji jadi misalnya pernyataan ini suhu di luar 33 derajat ini bisa diuji kalau kita uji dan ternyata cuma 28 derajat maka ya sudah sudah diperfikir artinya faktanya begitu karena dia dimungkinkan untuk diuji tetapi kalau kita menggunakan kata udara sangat panas ya ini opini karena apa sebagian orang mengatakan panas tapi mungkin orang lain yang dari daerah yang lebih panas lagi akan mengatakanlah ini masih sejuk kan gitu ya orang yang dari daerah dingin barangkali merasa sangat parah sekali dan seterusnya ya atau misalnya agres munika cantik ini juga debatable ya opini setiap orang akan memberikan pandangannya kecuali kita mulai dengan mendefinisikan apa itu cantik setelah mendefinisikan ini baru definisi itu kita lekatkan terapan kepada aktus munika untuk membuat penelianya membuat penyimpulannya ya nah jadi sekali lagi fakta adalah sesuatu yang bisa diuji dia punya tiket persisi bisa diverifikasi punya makna koherensif koresponden sementara opini itu tidak bisa diuji opini bersifat subjektif nah dalam banyak hal orang lalu membeda tidak bisa membedakan asal opini dan fakta lalu mereka berdebat berdebat opini kalau berdebat opini tidak akan pernah dapat jalan keluar karena masing-masing akan mempertahankan opini tapi berdebat fakta cukup dengan menguji dan akan ada jalan keluar misalnya suhu tadi suhu 33 derajat kalau orang tidak percaya lalu kita keluar dan kita mengukurnya dan kita mengukurnya ternyata 32 derajat atau 35 derajat maka sudah tidak ada lagi yang bisa membatas karena sudah terukur tidak teruji itu perbedaan ini juga minggu lalu saya minta teman-teman kalau Anda ingin lakukan apa namanya diskusikan kasus ini ini bagus karena ini yang apa namanya apa yang kita alami saat ini seperti ini ya beredar luas di media sosial yang deserve ke metos Anda merujuk sebuah hasil penelitian yang menyimpulkan pemerintah telah berkonspirasi dengan pengusaha dan kekuatan asing untuk membiarkan COVID-19 tetap ada agar bisa mengurangi proporsi jumlah penduduk di negara-negara yang terkelong padat seperti Indonesia Anda diminta memberi dukungan agar menghentikan konspirasi jahat itu bagaimana sikap Anda hari Jumat kemarin beberapa teman yang ikut memberikan jawaban jawabannya tepat mereka mengatakan bahwa walaupun itu menyebutkan sebuah hasil penelitian tetapi harus dilihat sumbernya lalu metodologi penelitiannya jadi tidak bisa dipercaya begitu saja untuk langsung di share langsung disikapi saya kira itu jawabannya sangat baik sangat tepat supaya ketika mendapatkan informasi-informasi tidak perlu kita langsung otomatis men share atau otomatis menjadikan itu seluruh fakta kita harus menguji sumber sekarang kita lihat bagaimana berpikir kritis posisi berpikir kritis katakanlah di UKSWA ada sains ada juga teologianya ada juga filsafatnya ada sedihnya dalam banyak hal kan orang-orang saintis terutama yang positifistik itu merasa filsafat itu bukan pengetahuan agama juga bukan pengetahuan sementara empat-empatnya ada di UKSWA kalau ini bukan pengetahuan kenapa kita pelajari di mana posisi berpikir kritis tentu pertanyaannya kan begitu ini kita lihat di dalam tiga dimensi filsafat jadi ini pembahasannya filosofis disebut filsafat ada filsafat pengetahuan dan filsafat nilai dalam filsafat ada terdapat ontologi dan metafisika ontologi berkaitan dengan realitas-realitas sensibel realitas yang bisa ditangkap dengan panca indera diobservasi dengan panca indera yang metafisika itu realitas-realitas yang adikodrati transcendent lalu di filsafat pengetahuan ada logika epistemologi metodologi dan filsafat ilmu nah berpikir kritis adalah bagian dari logika lalu di filsafat nilai ada estetika seni dan etika sains bagaimanapun juga meskipun dia memiliki metodologi yang sangat ketat tetapi pada level penerapannya dia akan bersenggungan dengan masalah etika dan masalah etika ini dibahas dalam agama tentu dalam filsafat juga ya tapi terutama agama etika dan moral terutama ya nah begitu pun saya sih sering mengklaim diri sebagai menghargai nilai estetik ya rumus-rumus yang indah alam semesta yang tertata begitu rapi punya nilai estetik ya nah itu berarti kan ada usur seni ya disitu dan itu secara apa namanya disiplin keilmuan itu dibahas oleh seni ilmu seni sementara filsafat memang lebih menekan kepada rasionalitas nah oleh karena itu logika berperan baik di dalam sains, filsafat, agama maupun di dalam seni karena segala sesuatu berproses dengan menggunakan nalar atau menggunakan logika mengapa? karena musya adalah rasional animal maklum yang berpikir, maklum yang bernalar sehingga apapun produk yang dihasilkannya dia menggunakan nalar dan nalar itulah yang kita sebut dengan berpikir kritis menggunakan nalar secara tepat menggunakan nalar secara standar dan terukur dengan kriteria-kriteria yang sedipikian sehingga menjadi universal mengukur hal yang sama untuk mencapai kesepulian yang sama yang bisa diuji oleh siapapun dia terbuka untuk diuji nah kita bisa lihat juga ya bagaimana nilai-nilai etika, nilai sains, filsafat itu bekerja di dalam model yang diajukan oleh Rusev Akroff ya yang disebut dengan DKIW piramida data, knowledge, seharusnya data, information, knowledge, dan wisdom jadi DIKW seharusnya jadi dia ada seorang sosialog sebenarnya pada sebuah konferensi tahun 1989 lalu mengejukan sebuah makalah yang judulnya From Data to Wisdom model ini dia yang menggambarkannya prinsipnya adalah pengetahuan bergerak dari data lalu data yang dikumpulkan diinterpretasi, dihubungkan, akan menjadi informasi jadi dikaitkan antara satu data dan data yang lain data dari satu tempat ke tempat yang lain lalu diinterpretasi, dimaknai, dihubung-hubungkan menjadi informasi informasi yang banyak dikumpulkan lalu dilihat polanya relasi antara informasi-informasi itu menemukan polanya itulah yang pengetahuan pengetahuan. Pengetahuan diinternalisasi, dipraktekan itulah yang menjadi kebijakan, kebajikan, kebijaksanaan artinya pengetahuan ini kita bicara pengetahuan kita bicara sebuah proses yang panjang dari data sampai wisdom dalam pengamatan kami kita di Indonesia kita banyak bergerak hanya di level ini data dan informasi jadi memiliki banyak data saja, wah itu bangganya luar biasa lalu data diinterpretasi sampai ke level ini data diinterpretasi menjadi informasi dia belum mencapai knowledge, teori apalagi mencapai wisdom itulah sebabnya beberapa waktu lalu misalnya ada geluhan, saya tidak tahu kalau itu salah dari kementerian pendidikan dan keberayaan atau dari saya maaf tidak ingat persis tapi dia mengeluhkan bahwa apa namanya 60-70 persen para koruptor itu adalah tamatan minimal S1 serjana tapi ini kan sesuatu ironis karena seharusnya semakin tinggi tingkat pendidikan seorang semakin bijak begitu ya dan inilah berpikir kritis bermainnya disini sebuah proses boleh dikatakan berpikir kritis adalah sebuah proses keseluruhan mulai dari data menjadi informasi menjadi pengetahuan sampai dengan wisdom dan tadi kita sudah sebutkan body level ini sebenarnya kita dapatkan dari agama yang memberikan nilai moral, acuan moral, acuan etis itu ada di level ini dan boleh dikatakan estetika juga ada disini saya memodifikasi ini untuk sebenarnya tujuannya sederhana bahwa segala sesuatu itu ada dalam realitas keseharian keseharian jadi data adalah realitas keseharian yang telah didokumentasikan katakanlah ini kita lihat misalnya ini orang, apakah tidak salah ini jual es krim ini gambar-gambarnya ya ada ibu bermain dan anak ada tata surya kita disini ada demonstrasi lalu apa namanya disini apa ya tidak terlihat betul ini orang menari disini juga masih keluarga bermain disini orang apa namanya praktek-praktek keagamaan disini debat-debat politik inilah keseharian oh ini pasar tradisional ya jadi orang berbelanja di pasar tradisional bergaul dan tetangga semua adalah keseharian nah ketika kita memberikan fokus kepada ya apa namanya realitas tertentu jadi realitas begitu kompleksnya ya realitas keseharian kita maksudnya begitu kompleks begitu seseorang memilih satu bentuk realitas misalnya aktivitas ekonomi aktivitas pasar tradisional perilaku belanja dan seterusnya dia mengumpulkan sebanyak-banyak informasi berkaitan dengan ini jumlah tentang kuantitas kualitas intensitas ya lalu di angkakan ya maka menjadi data jadi makanya saya definisikan tadi data adalah realitas yang telah terdokumentasikan nah kemudian semakin banyak data ini lalu diproses seperti tadi ya menjadi informasi ya dimaknai lalu dilihat polanya sampai di internalisasi menjadi kebijaksanaannya jadi sekali lagi berpikir kritik itu sebenarnya dimulai dari bagaimana memahami realitas dan menyikapinya bagaimana apa namanya mencuplik ya mendokumentasikan realitas itu menjadi data dan seterusnya berproses sampai ke level yang tertinggi yaitu menjadi praktik kehidupan atau menjadi kebijaksanaan nah kita akan lihat lagi ya beberapa contoh ini contoh ya misalnya Isaac Newton kita tahu hampir ya boleh dikatakan kalau orang normal ya tidak perlu mempertanyakan mengapa benda jatuh dari atas ke bawah ya mengapa apel jatuh ke atas dari atas ke bawah dan bukan jatuh ke atas atau jatuh ke samping ya itu pertanyaan gila ya karena itu sudah normal normalitas ya setiap hari juga kita lihat barang-barang jatuh dari atas ke bawah ketika kita bermain layangan layangannya jatuh ke bawah sepak bola, main volley, kolam renang gelas kopi yang jatuh daun kering bahkan pisau terbang atau apa saja ya semua kejatuhan itu pasti dari atas ke bawah itu hal yang normal ya jadi kan apa istimewanya mempertanyakan mengapa apa sesuatu jatuh dari atas ke bawah itu kan aneh ya tetapi itulah itu keseharian yang tidak kita sadari dan seorang pemikir kritis semacam Aisyok Nyuternya yang mempertanyakan itu dan mencari sebab-sebabnya dan dari situlah lahir teori gravitasi jadi yang mau dikatakan disini adalah segala sesuatu teori-teori besar sekalipun datang dari keseharian datang dari realitas keseharian yang diamati secara spesifik lalu di data dia ya dikumpulkan di data didokumentasikan yang menjadi data dan seterusnya menjadi informasi menjadi knowledge lalu menjadi sikap hidup atau kebajikan nah ini yang bercontoh lagi ini contoh satu ini nah misalnya ini ya hukum permintaan dan penawaran ya misalnya sambil contoh sederhana ini semua ibu-ibu rumah tangga ibu-ibu kita di kampung mama-mama di kampung-kampung juga tahu bahwa kalau barangnya sedikit langka di pasar pasti harganya akan naik sebaliknya barang berlimpah maka harga pasti akan turun jadi itu semua tahu itu atau kalau kita alami langsung misalnya kalau kita berlangganan telur air kampung saya pakai contoh ini karena memang saya katakanlah berlangganan air kampung telurnya nah suatu saat jatah kita dikurangi atau bahkan tidak dapat jatah lagi ya itu pertanda harga telur akan naik dimanapun kita ketemu pada saat itu telurnya harganya pasti lebih tinggi dari biasanya pada saat dia langka itu ya nah kalau suatu saat bahkan pelangganan lama pun datang kembali menawarkan telur air kampung ke Anda beberapa pelanggan baru pun datang dan ikut berebutan menawarkan ke Anda maka itu pasti harga akan murah nah ini kan hal yang biasa mama di kampung juga tahu itu ya tetapi hanya pemikir kritislah yang mentahukan gejala ini dan menformulasikannya menjadi teori semakin langka sebuah produk semakin mahal harganya dan dimikir sebaliknya dia bisa cek di berbagai tempat di seluruh dunia ini sama maka itu menjadi hukum ya permintaan dan penawaran jadi yang mau dikatakan disini adalah hukum supply and demand ini datang dari keseharian hanya orang yang punya kemampuan berpikir kritislah yang bisa ya seperti saya katakan mendokumentasikan realitas keseharian itu ya menjadi data dan data yang terkumpul banyak di berbagai tempat data yang sejenis sebanyak-banyaknya lalu di interpretasi menjadi informasi informasi yang banyak berkaitan dengan gejala yang sama lalu dilihat interrelasinya dilihat polanya lalu jadilah teori pengetahuan pengetahuan yang di internalisasi menjadi kebajikan kita ambil kembali contoh yang tadi ya misalnya disini ya Albert Einstein ya mengamati tata surya kita ini kan keserian tiap hari dia menatap langit dan dia menandai pergerakan antara beda-beda langit itu mungkin dengan teropong teleskop ya lalu akhirnya dia mengumpulkan banyak bukti atau data kemudian di katakanlah dilihat hubungan satu dengan yang lain lalu pada akhirnya muncullah apa namanya knowledge ya formulasi E sama dengan MC kuadrat sebuah rumus yang indah sekali terlalu singkat terlalu sederhana tetapi dia menggembarkan alam semesta kita nah ini yang luar biasa jadi sekali lagi teori yang luar biasa ini lahir dari keserian pengamatan keserian sama hanya dengan Isaac Newton dengan turut gravitasi sama hanya dengan hukum apa namanya permintaan dan penawaran jadi kalau dengan hukum penawaran itu makanya ini agak humor sedikit kalau kamu jual air laut di pinggir pantai kamu tidak akan dapat membeli tentu saja karena berlimpah bahkan gitu ya nah jadi pendekarannya ada disitu bahwa semua teori-teori besar itu datang untuk keseharian nah oleh karena itu beberapa titis membantu kita untuk lebih jeli lebih teliti mengamati keseharian kita lalu mendokumentasikannya dan mendokumentasikannya itu yang menjadi data dan seterusnya akan berproses harus bisa menjadi pengetahuan ya dengan cara itu bahkan semua orang bisa berpotensi menciptakan teori kalau tidak nanti kita hanya merujuk teori-teori yang diciptakan orang-orang barat yang mungkin diciptakan dari dikuat kita dan datang penelitian di tempat kita menanyai orang-orang tua kita ya orang-orang tua kita memberikan informasi kepada mereka ya mereka mendatangnya dengan baik lalu menghasilkan teori penelitiannya 2-3 tahun menghasilkan sebuah teori yang besar sehingga kita tulis tentang kampung kita sekalipun juga harus merujuk teorinya mereka padahal kita yang menjalaninya nah ini sekiranya itu terjadi karena kita tidak cukup kritis kita tidak cukup apa namun, jeli untuk mengamati realitas keseharian kita dengan teliti dengan telaten mendatanya lalu mengulahnya menjadi informasi menjadi pengetahuan dan kemudian membentuk sikap kebajikan atau kebijaksanaan kita nah saya bercontoh yang lain lagi semua ilmu ini saya kaitkan dengan manusia ya jadi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan manusia mungkin tidak semuanya tetapi cukup untuk memberikan contoh misalnya dari keseharian kita manusia itu suka bernostalgia suka berromantisme dari situlah lalu muncul asumsi manusia sebagai makhluk sejarah makhluk historis jadi itu muncul dari keseharian atau ilmu hukum dia mengamati bahwa orang-orang suka mengganggu yang lain berbuat jahat terhadap yang lain nah kalau tidak ada hukum maka masyarakat tidak tertibu karena seseorang mengganggu yang lain tidak ada apa-apa yang bisa membantunya yang kuat akan seenak dan memperlakukan yang lemah makanan itu muncullah untuk mengatasi itu muncullah ilmu hukum atau psikologi dia juga mengamati gejala-gejala kejiwaan manusia berlaku-perlaku manusia lalu jadilah psikologi ekonomi juga begitu mengamati keseharian manusia dalam memenuhi kebutuhannya atau makhluk biologis makhluk spiritual begitu juga dia mengamati pandemi kebiasaan manusia dalam melakukan ritual-ritual mengekspresikan keyakinan keyakinannya terhadap yang transedental lalu jadilah ilmu agama atau ilmu teologi atau spiritualitas dan seterusnya jadi ilmu-ilmu ini pun lahir dari keseharian tapi dia diproses dengan berpikir kritis jadi mereka yang berpikir kritis yang menemukan ini artinya kalau Anda kalau kita semua berpikir kritis mengamati keseharian kita maka mungkin kita bisa menciptakan ilmu baru kenapa tidak tapi diolah dan berpikir kritis yaitu mengorganisir data menghubungkan atau menstrukturkan dan mensistematisasinya memaknai atau meninterpretasinya mensintesakan atau menyimpulkannya lalu mempublikasikannya atau berdialektika dengan komunitas kata-kata keilmuan yang saya sebut itu dengan uji publik akademik dan ini sebenarnya memproduksi konten artinya kan kita menyadari bahwa manusia kampus adalah produsen informasi produsen pengetahuan produsen pengetahuan itu hanya bisa berjalan dengan ini kita latihan dalam mengorganisir data dan seterusnya jadi ini proses berpikir kritis semua orang ada dalam realitas yang sama tetapi hanya para pemikir kritis yang mengamati dengan lebih teliti mengobservasi dengan lebih mendalam jenis jenis realitas tertentu lalu menangkap atau apa namanya menjadikan data informasi yang berfaat ya diinterpretasi dan seterusnya menghasilkan teori lalu menjadikannya menginternalisasi yang menjadi kebijaksanaan hidup nah itu cara kerja berpikir kritis sebenarnya jadi saya berharap dengan itu lalu kita menyadari bahwa realitas keseharian kita sebenarnya gudangnya ilmu gudangnya pengetahuan realitas keseharian yang membedakan orang kritis yang tidak kritis adalah orang kritis apa namanya dengan sadar mengolah atau menikapi realitas keseharian itu dengan lebih jeli lebih tematen sehingga dia apa namanya mendata dan mengolahnya sampai dengan level kebijaksanaan kebijaksanaan nah kita sampai di sini itu memahami tools berpikir kritis dalam 4 domain tetapi di sini lalu saya bagi 2 jadi di atas ini adalah epistemologi yaitu mengumpulkan dan mengorganisir data yaitu keterampilan mendengarkan dan keterampilan membaca jadi memiliki keterampilan dalam mendengarkan dan keterampilan dalam membaca sebenarnya itu adalah keterampilan untuk kita mendapatkan informasi mendapatkan data dari hasil orang lain orang lain yaitu kalau mendengarkan berarti orang yang berbicara kalau membaca berarti dari orang yang menulis dari tulisan-tulisan mereka itu dalam rangka untuk kita mengoleksi data mengoleksi informasi dan mengorganisirnya jadi ini tambahan untuk pengalaman pengamatan kita sendiri karena itu levelnya adalah pada epistemologi nah tetapi kemudian pengetahuan itu harus dikomunikasikan setiap hari kita pasti mengekspresikan pengetahuan kita atau pengalaman kita dan hanya dengan luar 2 cara yaitu menulis atau berbicara karena itu keterampilan critical writing dan critical speaking itu adalah bagian dari dialektika yaitu mengkomunikasikan pengetahuan mengkomunikasikan itu tentu termasuk juga berdebat-debat di forum-forum ilmiah di jurnal-jurnal ilmiah itu bagian dari dialektika untuk mematangkan sebuah pengetahuan menguji kekuatan dari sebuah pengetahuan gunanya apa gunanya seperti kita dapat pengatuan yang benar-benar teruji pengatuan yang benar-benar bisa diverifikasi kalau dia tahan uji maka dia akan menjadi teori yang kuat tapi dia tidak tahan uji maka dia akan digantikan oleh teori-teori yang lain dalam perjalanan peradaban ini banyak teori berguguran dengan penemuan data baru teknik-teknik observasi baru yang lebih jeli sehingga apa namanya dan itu wajar itu menunjukkan bahwa pengetahuan makin bertambah dan makin berkualitas tetapi dia harus di komunikasikan didialektikan dengan apa namanya menulis dan berbicara itulah sebabnya keempat keterampilan ini harus diasah keterampilan untuk membaca secara kritis keterampilan untuk mendengar secara kritis untuk level kita supaya mendapatkan informasi-informasi yang valid informasi yang bermanfaat lalu keterampilan dalam hal menulis kritis dan berbicara kritis agar supaya kita bisa dengan terampil mengkomunikasikan mendialektikan pengetahuan yang kita peroleh ya itulah cara kerjanya critical thinking karena itu dengan ini maka semua bidang bentuk-bentuk pengetahuan baik di dalam sains, filosofat, seni, teologi itu tetap membutuhkan empat tempat ini critical thinking dibutuhkan oleh semua perspektif pengetahuan ya karena apa? karena keempatnya itu perspektif pengetahuan itu berbeda maka metodologinya juga berbeda tapi yang sama tentu adalah kerja nalar jadi nalar tetap standar bekerja untuk membantu keempat tempatnya nah kalau kita gambarkan dialektika yang katakanlah ini menjadi publikasi pengetahuan ketika kita mempublish pengetahuan kita hanya lewat dua yaitu writing dan speaking maka dia harus sudah didasari oleh apa disebut dengan virtus ya etika intelektual atau kebajikan intelektual yang barangkali kita di UKSW sebut dengan minoritas kreatif jadi kami mencoba untuk melihat apa yang didefinisikan oleh Pak Noto sebagai minoritas kreatif dengan menunjukkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip dasar UKSW lalu kami rangkum itu sebegini dan nilai etis yang nanti juga apa namanya, menterkaya model yang diberikan oleh Richard Paul antara lain misalnya intelektual humility atau kerenhatian kejujuran intelektual, keberanian intelektual yaitu berani untuk kata-kata lah mewartakan, mendialektikan pengetahuan kita lewat dua ini writing and speaking lalu empati intelektual wilas asih bisa memahami pandangan orang lain yang berbeda sekalipun terbuka untuk memahaminya lalu ketekunan intelektual sebagai seorang pencari kebenaran yang kulit tidak kenal lelah setia pada kebenaran fire minded selalu berpikir dan bersikap adil memperlakukan data, memperlakukan orang lain epistemic virtus mencari pengetahuan dengan cara-cara yang jujur dengan cara-cara yang apa namanya teruji cara-cara yang standar supaya mendapatkan pengetahuan yang baik dan juga kedermawanan intelektual yang di PSV kita sebut dengan sosial jadi berbagi pengetahuan mudah berbagi pengetahuan bagi masyarakat supaya masyarakat dicerdaskan karena tujuan kita akan mencerdaskan kehidupan bangsa kita harus berkontribusi lewat kedermawanan intelektual tentu termasuk anda ketika melalui menulis dan speaking itu ya dalam rangka untuk kedermawanan intelektual itu yang menjawab pertanyaan mengapa berpikir titis jadi ini salah satu dari paling tidak tiga atau empat materi yang kami siapkan sebenarnya untuk menjawab pertanyaan mengapa berpikir titis ada juga yang berkaitan dengan tuntutan dunia kerja masa depan yang berpikir kritis ada juga berkaitan dengan peran-peran moral peran-peran peruburan tinggi yang menuntut perbentukan manusia yang pemikir kritis dan seterusnya nanti Pak Rektor, sesinya Pak Rektor akan memberikan filosofi dasar kebutuhan akan berpikir kritis baik di dunia pendidikan terutama tentu saja di UKSW nah, bagi anda yang tidak ikut hari Jumat saya harus sampaikan ini supaya anda bisa mengerjakan jadi anda diminta untuk merefleksikan pemahaman anda dengan menjawab pertanyaan ini mengapa perlu berpikir kritis baik di UKSW, di Indonesia maupun untuk kepentingan akademik dunia kerja dan dunia kejaharian jadi bisa menjadi salah satu mengapa perlu berpikir kritis di UKSW misalnya mengapa perlu berpikir kritis di Indonesia misalnya dan seterusnya jadi anda menuliskan sedikit saja 100-200 kata mungkin setengah halaman tidak banyak saya kira itu lalu dikumpulkan via offline biasanya 10 pukul 12 malam kriteria penelianya sistematika kedalaman refleksi dan kesesuaian isi refleksi biasanya memang karena kita kegiatan online maka tugas harian biasanya dijadikan sebagai presensi saya kira itu apa namanya Bapak Ibu terima kasih atas perhatiannya kita buka juga di offline forum diskusi anda boleh menanggapi di forum diskusinya itu bisa bertanya, bisa berdebat bisa menyampaikan keberatan lalu bisa saling menjawab di antara peserta dan kami juga melihat yang bisa kami jawab akan kami jawab yang perlu kami jawab akan kami jawab dan kalau ada yang perlu kami luruskan akan kami luruskan saya kira demikian dan terima kasih atas perhatiannya Tuhan memberkati